Salah satu cerita rakyat yang tumbuh subur di masyarakat Indonesia adalah cerita legenda perkotaan atau urban legend. Biasanya kebanyakan berkaitan dengan misteri, horror, bahkan kisah moral. Kisah-kisah misteri urban legend yang masih diingat masyarakat saat ini, salah satunya adalah soal hantu kuntilanak merah di terowongan Casa Blanca dan cerita Kolorijo. Berikut beberapa cerita urban legend yang terkenal di Indonesia. Duduk tenang, pasang headset, layar penuh. Pastikan kamu sendirian. Terowongan Casa Blanca Yang pertama adalah terowongan Casa Blanca. Terowongan yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini merupakan salah satu lokasi yang dianggap angker. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, tempat ini menjadi lokasi bunuh diri seorang lelaki parubaya yang tidak diketahui namanya. Ia mati gantung diri menggunakan kain bekas panduk. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa di lokasi ini terdapat hantu kuntilanak merah. Bahkan hantu ini disebut-sebut sering menganggu para pengguna jalan. Kabarnya, pengguna jalan wajib membunyikan kelakson sebanyak tiga kali saat melewati terowongan ini. Kenapa? Karena hal ini bertujuan agar si pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan. Reputasi mistis dari terowongan ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dalam vidlim berjudul Terowongan Kasab Langka pada tahun 2007. Yang kedua adalah Hantu Jeruk Purut. Kisah hantu tanpa kepala yang bergentayangan di pemakaman Jeruk Purut merupakan salah satu cerita urban legend yang berkembang di Jakarta. Menurut cerita warga, hantu tanpa kepala itu dulunya adalah seorang pastor yang hidup pada masa kolonial Belanda. Ia dibunuh dan kini menjadi arwah gentayangan. Hantu ini disebut-sebut sering menampakkan diri berkeliling di kuburan pada malam hari sambil menenteng kepalanya sendiri. Konon, ia mencari kuburannya yang ternyata tidak kunjung ditemukan. Kisah ini pun kemudian diangkat dalam film Hantu Jeruk Purut yang dirilis pada tahun 2006. Yang ketiga adalah Mr. Gepeng. Cerita lain yang berkaitan dengan urban legend di Jakarta datang dari cerita hantu Mr. Gepeng yang pernah viral pada dekade 90-an. Konon, hantu Mr. Gepeng adalah jilmaan seorang lelaki kaya raya yang mengalami kecelakaan di dalam lift hingga menyebabkan tubuhnya menjadi gepeng dan tewas seketika di tempat. Namun, ada pula yang menyebut bahwa pria tersebut tewas karena terlindas bulldozer sehingga tubuhnya Gepeng dan tidak berbentuk sempurna lagi. Kisah ini bergulir dengan cepat hingga menyebar ke semua daerah. Hingga akhirnya, ada rumor yang menyatakan bahwa sosok Mr. Gepeng dapat dipanggil dengan cara tertentu. Yang keempat adalah Kolor Ijo. Cerita hantu Kolor Ijo merupakan salah satu urban legend yang muncul di berbagai daerah di Indonesia. Cerita tentang Kolor Ijo diakini bermula dari kasus pemerkosaan di kampung Cijengkol, Bekasi, Jawa Barat pada 2003. Korban mengaku bahwa ia diserang oleh seorang lelaki bertubuh besar dan berbulu yang hanya menggunakan celana dalam berwarna hijau. Tak lama kemudian, cerita ini juga muncul di kampung tetangga dan kampung-kampung lainnya. Kejadian ini lantas menimbulkan spekulasi di masyarakat. Ada warga yang mengatakan bahwa pelaku adalah seorang laki-laki yang sedang berusaha menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa banyak perempuan. Kejadian ini juga menarik salah satu stasiun televisi untuk mengadaptasi cerita itu dalam sinetron berjudul Kolor Ijo. Yang kelima adalah Nenek Gayung. Urban legend yang tidak kalah menghebohkan adalah cerita tentang Nenek Gayung. Konon mahluk ini berwujud nenek tua yang bisa tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Hantu ini dikabarkan berpenampilan sangat sederhana yakni berkebaya hitam kumal. Ia juga berjalan agak bungkuk. Namun satu hal yang sangat identik dari sosok ini adalah ia selalu membawa dua peralatan tidak biasa, yaitu Gayung dari batu kelapa dan sebuah tikar dari anyaman pandan. Konon kedua peralatan itu ia pakai untuk memadikan jenazah orang yang berpapasan dengannya. Terima kasih sudah mampir di rumah tua. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Hati-hati di jalan.